Komisi Nasional Haji dan Umroh menilai kasus penipuan First Travel ada kelalaian dari Kementerian Agama dalam mengawasi Biro Perjalanan Umroh. Meski sudah diperingatkan ada dugaan penelantaran calon jamaah sejak tahun lalu, namun First Travel tetap beroperasi. Tak ingin terulang, Kemenak diminta mengawasi ketat dan membina usaha tur and travel Haji dan Umroh yang mencapai 750 perusahaan. Yang paling mendesak sekarang itu adalah dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan mengawal komitmennya First Travel, meskipun izinnya sudah dicabut, saya kira dia punya komitmen-komitmen dari Kementerian Agama. Yang kedua adalah soal dokumen jamaah, misalnya dokumen paspor. Karena paspor ini kan dokumen yang sangat penting, yang kemudian ada ribuan jamaah yang kemudian paspor masih tertahan di First Travel. Sementara itu kepolisian mulai mengembalikan sekitar 14.000 paspor para korban yang disita. Namun pengembalian harus melewati mekanisme yang telah dibuat pihak krisis center Bar Eskrim, diantara saja mengumpulkan fotokopi KTP dan nomor kontak. Korban pun tak perlu mengantri karena korban akan dihubungi petugas. Petugas krisis center akan mencari paspor itu diantara tumpukan 14.000 itu, karena memang tidak tersusun dengan rapi di situ, ditumpuk begitu saja. Jadi perlu waktu. Jadi apabila sudah ditemukan, akan dihubungi yang bersangkutan. Jadi bukan nunggu ngantri di situ, bukan ya. Jadi akan dihubungi lewat nomor telepon yang diberikan. Sebelumnya polisi telah menetapkan Andika dan Anissa sebagai tersangka 10 Agustus lalu, menyusul sang Adik seminggu kemudian. Ketiganya diduga melakukan penipuan dan penggelapan disertai pencucian uang dana jamaah umroh. Total kerugian mencapai lebih dari 848 miliar rupiah. Dari total sekitar 58.000 jamaah yang telah membayar lunas. Modus yang dilakukan adalah dengan menawarkan promo umroh dengan harga miring yaitu 14.300.000 rupiah per jamaah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.